Menertibkan kawasan Kalijodo, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghendaki adanya lokalisasi di Jakarta untuk mencegah kejahatan seksual. Keinginan Ahok tidak sejalan dengan program Kementerian Sosial yang mencanangkan Indonesia bebas lokalisasi pada 2019. Meski getol menertibkan kawasan hiburan malam Kalijodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghendaki adanya lokalisasi di Jakarta. Tujuannya untuk mencegah aksi kejahatan seksual. Ahok mengakui praktik prostitusi bisa terjadi di mana saja. Karena itu menurut Ahok lokalisasi harus dibangun sesuai perizinan yang jelas. Sedangkan lokalisasi yang melanggar aturan harus ditertibkan. Di lain pihak, keinginan Ahok tak sejalan dengan program Kementerian Sosial yang mencanangkan Indonesia bebas lokalisasi pada 2019. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos telah menyiapkan panti sosial karya wanita untuk meningkatkan produktivitas mantan pekerja seks komersial. Salah satu panti sosial berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kalau ada sweeping dari Satpor PP, itu langsung dibawa kembali. Kita siap dari mulai proses identifikasi person-nya, kanslernya, sampai layanan kesehatannya, kemudian ada vocational training-nya. Panti sosial karya wanita merupakan bentuk penanganan dari pemerintah untuk melindungi mantan PSK dalam persiapan penutupan maupun pasca penutupan lokalisasi di seluruh Indonesia. PSK-PSK yang telah diminani panti sosial karya wanita diharapkan dapat melanjutkan hidup secara mandiri dan produktif. Tim Liputan melaporkan untuk NEK.